Ya memang kalau kita lihat hujan deras ini yang mengguyur Jakarta sejak Senin Dinihari mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Ibu Kota. Dan untuk mengetahui kabar terkini terkait banjir di Jakarta kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia. Selamat pagi menuju siang, Arha. Ini bagaimana situasi Anda melaporkan apa masih banjir atau kita lihat di situ apa sudah mulai surut ini Arha? Selamat pagi Sarah dan Farhanisa dapat kami sampaikan bahwa di titik saya melaporkan saat ini yakni di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Salah satu dari puluhan titik yang terendam banjir saat ini sudah mulai diguyur kembali dengan hujan dengan intensitas ringan. Kalau tadi bertanya bagaimana kabar dengan banjir memang kalau di kawasan saya ini tergolong surut karena memang belum sampai tapi di sebelah kanan saya langsung. Ada banjir yang menggenangi puluhan rumah di RT 17 RW 07 Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini. Untuk ketinggiannya tersendiri memang bervariasi. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan tim BPBD setempat kalau untuk di kawasan Kebonpala ini setidaknya ada 5 RW yang terkena dampak. Itu artinya ada lebih dari 300 rumah yang terkena dampak. Kemudian dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari 150 cm hingga yang paling tinggi adalah 300 cm atau setinggi 3 meter. Di ujung sana itu merupakan titik aliran sungai Ciliwung. Kita lihat sekali bahwa aliran kalinya sangat beras dan ini juga dipicu karena adanya intensitas hujan yang begitu tinggi sejak malam kemarin. Dan ini juga mengakibatkan air sungai meluap hingga masuk ke pemukiman warga. Kalau di tempat saya melaporkan saat ini yang sedang disolat dengan kamera ini dengan ketinggian 170 cm. Dan ke ujung sana atau diseberang sana itu ada yang sampai ketinggian atau kedalaman 300 cm. Warga sekitar hingga saat ini masih bisa beraktifitas seperti biasa namun memang sejumlah warga ini bahu-membahu untuk bisa membantu dan juga melakukan proses evakuasi. Namun belum ada yang melakukan pemindahan lokasi rumah ataupun juga melakukan pengungsian begitu karena mereka masih memiliki lantai dua rumahnya untuk tinggal. Sementara ini juga warga masih ada di sekitar saya untuk beraktifitas seperti biasa. Mereka pun juga menyampaikan bahwa banjir ini sebenarnya sudah datang sejak pukul 10 malam dan hingga saat ini belum kunjung surut. Dan harapannya adalah banjir bisa segera surut sehingga mereka bisa beraktifitas seperti biasa tanpa adanya banjir. Sarah dan Farhanisa. Baik tentunya kita harapkan supaya banjir ini segera surut begitu ya karena melihat situasinya arus tadi juga cukup kencang. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia atas laporan langsung Anda.